Ketika aku menemukan cinta, itu belum selesai. Izinkan aku kembali ke sumber cinta yang sebenarnya. Sehingga, aku bisa mencintaimu seperti dia mencintai aku. Halo semua, jumpa lagi disini dengan gue, Haris Persetio. Apa kabar bagi kalian semua yang mendengarkannya di pagi, siang, sore, dan malam hari? Nah, BTW 2 hari yang lalu, kita semua tahu bahwa itu adalah hari yang spesial. Karena 2 hari yang lalu itu, kita semua kan tahu kan, itu adalah hari dimana semua orang akan pada story WA ataupun IG yang isinya itu Silver Queen, Catberry, apalagi ya coklat yang sekarang ya. Gue tahunya kayaknya 2 aja ya, Cankibar mungkin ya. Tapi mungkin Cankibar kayaknya masih saudaraan sama Silver Queen. Ya, gue tahunya 2 itu aja ya, dan 2 hari lalu tuh story WA gue penuh dengan itu. Dan sebenarnya mungkin pikiran gue sebelumnya, kayaknya enak nih kalau gue buat konten di hari Valentine. Tapi, waktu itu ya, gue lagi mempunyai kesibukan lain, sehingga gue mengurungkan niat untuk membuat konten di hari Valentine itu. Padahal kan mungkin Youtuber-Youtuber yang lain udah pada ngejar waktu tuh buat konten spesial Valentine karena itu digadang-kadang bisa menembus algoritma Youtube karena kan orang pasti akan mencari sesuatu yang lagi hangat untuk dinonton kan. Ya, tapi gue memilih untuk memposting konten ini di saat gue memang ingin mempostingnya. So, ini gue baru habis makan coklat yang mereknya ya udah pada tau lah. Dan gue mau ngucapkan semua, sebelum kalian mendengarkan podcast gue, selamat hari Valentine, selamat memperingati hari kasih sayang dimanapun kalian berada. Ya, walaupun mungkin udah 2 hari ya lewat ya. Kali ini, gue mau minta maaf, kalau mungkin kalian lihat kemarin tuh gue udah seberin posternya. Gue udah ngundang 3 narasumber, tapi 1 narasumber memilih untuk membatalkan. Karena 1 dan lain halnya, sehingga gue akhirnya berpikir untuk menyelanjutkan podcast ini sendirian. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian berikan akan gue jawab sendiri semampu gue. Doain aja. Jadi, kali ini kita akan berbicara tentang bahasa cinta atau dalam bahasa inggrisnya love language. Nah, mungkin yang pertanyaan pertama itu akan muncul, apa sih makna kasih sayang menurutmu? Menurut gue, kasih sayang itu adalah ekspresi emosional dalam diri kita untuk diberikan kepada orang lain. Jadi, alih-alih gue akan mengucapkan kalimat yang politis misalkan kasih sayang itu adalah hal yang sebut ini. Gue akan bilang bahwa kasih sayang itu adalah ekspresi emosional dari diri orang lain untuk diberikan kepada orang lain. Jadi, ekspresi itu tentunya adalah ekspresi yang positif dong. ya, iya kan? Ya, iya kan? Jadi, itu mungkin bisa berupa hadiah, bisa berupa kata-kata, bisa berupa tindakan. Nah, dan tiga hal yang gue sebutkan tadi itu sebenarnya udah menyangkut bahasa cinta. Nah, apa itu bahasa cinta? Bahasa cinta itu adalah ekspresi perasaan sayang dari kita kepada orang lain. Nah, pada umumnya kan tiap orang itu punya bahasa cinta yang berbeda-beda tuh. Kita tahu kan ada lima tuh bahasa cintanya. Yang pertama ada quality time. Yang dimana orang ini akan sangat-sangat menghargai waktu yang berkualitas. Jadi, dia ingin selalu ada di dekat pasangannya atau gebetannya dan ingin meluangkan waktunya bersama-sama selama mungkin. Karena bagi dia yang terpenting bukanlah untuk memberi hadiah, bukanlah untuk memberikan pertolongan, tindakan, ataupun yang lainnya. Bagi dia yang paling penting itu adalah bagaimana mereka bisa menghabiskan waktu bersama-sama. Terus yang kedua ada acts of service. Nah, biasanya ini didominasi oleh sebagian besar wanita. Yang mungkin sangat senang ini tidak semua ya. Gue cuma bilang sebagian besar. Yang mungkin sangat senang ketika ada seorang laki-laki yang mungkin pedikatin kita yang menawarin untuk nganterin pulang atau nemenin belanja. Nah, nemenin belanja ini misalnya kalau udah menikah ya. Atau mungkin yang lainnya. Nah, terus ada yang namanya words of affirmation. Gak tahu nih kalau gue betul atau tidak ngomongnya. Nah, disini ini adalah tipe orang yang dia itu mengekspresikan bahasa cintanya lewat kata-kata. misalkan dia suka bilang kamu itu cantik, kamu itu luar biasa, kamu itu hebat. Nah, biasanya orang yang punya love language ini mereka akan sangat menghargai kata-kata yang diucapkan oleh pasangannya atau mungkin calon pasangannya. Terus yang berikutnya ada quality time sudah yang ketiga ini receiving gift and take gift. Nah, biasanya orang orang seperti ini mereka suka memberikan hadiah sebagai bentuk ungkapan cinta mereka kepada pasangan mereka atau menerima hadiah dari pasangan mereka. Terus yang terakhir itu ada physical touch ini biasanya lebih kesentuhan tapi mungkin bukan sentuhan yang negatif ya tapi yang mengarah ke positif. Seperti mungkin dia suka dibelai rambutnya dia dipegang tangannya atau mungkin sesekali dibeluk Nah, kita akan bahas lebih dalam tentang 5 bahasa cinta ini yang umumnya ada. Penemu dari bahasa cinta ini sendiri gue sempat baca bukunya Gary Chapman dia menemukan bahwa nyatanya dalam kehidupan seri hari ini orang-orang mengungkapkan bahasa cintanya atau cintanya sendiri melalui 5 cara ini yang tadi gue sebutin ada waktu yang berkualitas ada pelayanan ada hadiah ada kata-kata dan juga sentuhan Nah, mungkin ada yang ngomong kayak Ri, gimana sih cara kita tahu bahasa cinta kita? Wah, gue sendiri mengetahuinya lewat waktu ya waktu yang berjalan yang secara gak sengaja gue menyadarinya sebelumnya mungkin gue gak sadar tapi karena sering waktu yang berjalan gue akhirnya menyadarinya kayak wah ini kayaknya bahasa cinta gue deh dan mungkin kalian semua bisa search kok di google banyak kok website yang menyediakan tes untuk mengetahui apa bahasa cinta kita tapi umumnya untuk hasil yang lebih akurat biasanya kita menemukan itu dalam kehidupan seri hari gue menyadari bahwa bahasa cinta gue itu adalah quality time jadi bukan hanya pada pacar saja ya gue pun pada keluarga pada teman gue sangat suka untuk berkumpul bersama-sama untuk menghabiskan waktu karena bagi gue waktu itu gak bisa diulang makanya gue sangat menghargai momen makanya gue juga hobi untuk bikin video motret karena gue suka untuk mengabadikan momen nah terus mungkin ada yang bertanya nih apakah bahasa cinta kita itu bisa lebih dari satu well gue juga punya bahasa cinta yang lebih dari satu yang pertama mungkin yang paling utama itu quality time terus yang kedua itu receiving gift and take gift serius gue itu kalau PDKT gue suka banget ngasih hadiah terlepas mungkin orang pikir mungkin si cewek pikir dia kira gue matrek kali ya dia ngasih-ngasih gue hadiah terus tapi memang gak hanya pada seorang pacar pada keluarga pun gue suka untuk memberikan hadiah mungkin itu makanan ya lebih sering makanan sih jarang gue ngasih yang lain nah setelah kita mengetahui lebih dalam tentang 5 bahasa cinta ini sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari netizen-netizen yang terhormat pertanyaan yang pertama apakah love language kita adalah hal yang tidak didapatkan saat kita kecil wow ini menarik jawabannya bisa dan sorry jawabannya terlebih bisa dan tergantung karena bisa jadi orang yang misalkan kayak gue yang mungkin bahasa cintanya itu quality time bisa jadi dia sangat mengutamakan quality time karena pada waktu kecil dia jarang mendapatkan waktu bersama keluarganya dan dia sangat menghargai waktu yang berkualitas bagi orang-orang terdekatnya tapi ini sekali lagi masih bisa jadi intinya kita bahasa cinta kita terbentuk ketika kita kecil dimana orang tua kita mengekspresikan bahasa cinta mereka kepada kita mungkin ada orang tua yang suka ngasih kado sehingga anak itu bertumbuh besar dengan prinsip bahwa gue suka nih dikasih kado dan akhirnya menjadi bahasa cintanya ada juga orang tua yang suka memuji sehingga sampai besar anak ini sangat senang dipuji sangat senang diperhatikan lewat kata-kata jadi jawabannya tergantung tapi bisa jadi gak menutup pemungkinan terus yang kedua bisakah love language seseorang berubah sejauh yang gue temukan sih enggak sih tapi enggak menutup kemungkinan juga tergantung bagaimana orang itu menjalani hidupnya kita kan gak tahu kan pertanyaan yang selanjutnya memahami love language bisa bikin hubungan langgeng tentu saja bisa sih karena dengan cara kamu mengetahui apa bahasa cinta pasangan kamu kalian bisa dengan mudah mengekspresikan cinta kalian sesuai dengan apa yang pasangan kalian ekspetasikan beda lagi kan kalau meskipun ini beda lagi kan meskipun ini kan enggak enggak terlalu berpengaruh ya misalkan pacar lo senang kalau dia dipuji tapi lo bahasa cinta lo itu sentuhan tentu saja mungkin akan ada ketidaknyamanan pada awalnya sih tapi kalau lo bisa mengerti bahasa cintanya itu akan membuat hubungan kalian lebih baik lagi karena udah saling memahami kan apa bahasa cinta masing-masing pertanyaan selanjutnya bagaimana merespon jika bahasa cinta pasangan dan kita berbeda ya respon aja kan maksudnya gini maksudnya misalkan si bahasa cintanya perkataan dan si B bahasa cintanya itu sentuhan nah lo tinggal ekspresikan aja sentuhan kepada dia tetapi ketika dia mengekspresikan cintanya kepada lo itu ya lewat ujian eh maksudnya apa ya tadi iya iya ujiannya lewat perkataan jadi kalian bisa saling mengekspresikan bahasa cinta kan yang membuat kalian merasa dicintai adalah perlakuan seseorang yang sesuai dengan bahasa cinta kalian kan terus pertanyaan yang selanjutnya benarkah kebanyakan bahasa cinta sentuhan itu didominasi pria gue sempat nonton kemarin webinar webinar atau seminar gitu dari dokter Yuhasan yang dia ngomongnya bagaimana otak seorang manusia itu bekerja jika dia jadi cinta dan dia menyebutkan secara neuroscience bahwa seorang pria itu yang menyukai seorang wanita pada awalnya memang hanya memikirkan lewat fisik dan memang ada ketertarikan seksual yang mendalam sehingga sangat wajar jika kita mengatakan bahwa sentuhan bisa saja didominasi oleh pria karena ada sensasi yang membuat mereka puas ketika bisa memiliki pasangannya seutunya maksudnya seutunya mereka bisa pegang tangannya ketika lagi jalan atau mungkin bersandar di dekatnya biasanya pria yang kayak gitu pria itu butuh kenyamanannya seperti itu meskipun gak semua nah ini pertanyaan yang menarik apakah cinta sudah bisa dilambangkan dan ditunjukkan dari sikap dan perbuatannya jawabannya bisa ya bisa tidak karena cinta juga bisa diekspresikan lewat berbagai macam hal gak harus dari sikap dan perbuatan dan gue gak bilang gue gak setuju dan juga bilang setuju karena ini adalah hal yang netral banyak orang mengekspresikan cintanya lewat berbagai macam hal tetapi tetapi sikap dan perbuatan adalah salah satu hal yang bisa ditunjukkan lewat ekspresi melalui sikap kamu bisa menunjukkan keseriusan kamu dalam mencintai seseorang dan melalui perbuatan kamu juga bisa menunjukkan keseriusan kamu misalkan kamu datang ke rumahnya dan melamarnya di depan orang tuanya dia itu kan salah satu hal yang sangat serius jadi jawabannya ya dan tidak bagaimana cara melewati fase bosan dalam sebuah hubungan sebenarnya jawabannya yang pertama tadi udah terjawab yang soal bisa memahami bahasa cinta masing-masing tapi nyatanya hubungan cinta itu memang gak gak selalu berdebar-debar mungkin ketika kalian baru gebetan lah maksudnya baru PDKT mungkin ada sensasi berdebar-debar deg-degan pengen ketemuan tiap hari mikir mikirin dia dan ketika kalian terjadian 1-2 bulan pertama kalian akan saling apa ya istilahnya sangat berapi-api lah asmaranya tapi ketika 3 bulan berikutnya ketika sifat kalian masing-masing yang sudah mulai kelihatan karena kan banyak orang bilang waktu PDKT itu dan 1-2 bulan pertama pacaran itu kalian menunjukkan versi terbaik dari diri kalian dan lupa untuk menunjukkan keseluruhan diri kalian maka saran gue bukan trika tapi waktu kalian PDKT harusnya lebih lama jangan jangan langsung menerima seorang laki-laki yang datang kepadamu dan begitu pun juga seorang pria jangan langsung cepat jatuh cinta jadi maksudnya bukan langsung cepat jatuh cinta tapi jangan langsung cepat untuk memutuskan menjadikan dia pacarmu kalian perlu melakukan pengenalan yang lebih dalam untuk mengetahui sikap dan sifat masing-masing apakah bisa mentoleransi atau tidak dan jangan mencintai meskipun kita gak bisa membantah bahwa hal ini akan terjadi tapi at least jangan mencintai karena fisik mungkin ini gunanya PDKT fungsi dari PDKT mungkin kalian awalnya akan berpikir wah gue suka dia karena dia cantik dia putih dia seksi dia tinggi dan lain-lain tapi esensi dari keindahan cinta itu sebenarnya adalah ketika kalian mencintai dia tidak karena hal-hal yang tadi tetapi karena kalian nyaman karena kepribadiannya karena banyak loh yang cantik ganteng tapi ternyata sikapnya gak bisa memuaskan kalian kalian malah jadi ilfel jadi caranya supaya tidak bosan dalam sebuah hubungan carilah dia yang sefrekuensi dengan lo karena kalau dia sefrekuensi dengan lo dia pasti bakalan nyaman atau enak diajak ngobrol setiap hari dan dia bisa mengerti lo karena kalian satu frekuensi jangan mencari berdasarkan kriteria fisik tapi carilah berdasarkan kriteria hati atau karakter terus pertanyaan yang selanjutnya bisakah manusia itu hidup sendiri tanpa pasangan ini nyindir gue ya gue sendiri dulu jomblo yang begitu lama melewati fase jomblo yang begitu lama sekarang pun masih meskipun ada jeda sedikit tapi bagi gue seorang manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial sehingga mereka saling membutuhkan satu sama lain jadi manusia itu gak bisa hidup sendiri bahkan jika kalian satu minggu saja tanpa berbicara kepada orang lain kalian akan merasa depresi karena manusia butuh untuk melakukan kontak sosial kecuali kalian udah terbiasa dengan kesepian nah ini bahayanya kalau kalian terlalu lama sendiri kalian mungkin berpikir bahwa gue gak butuh dia lagi kok gue gak butuh untuk pacaran atau nikah gue bisa hidup sendiri tanpa seorang perempuan atau seorang laki-laki ini bahayanya jika kalian jadi sendiri ingat orang tua kalian suatu saat bakalan mati kasar ya mati ya maksudnya bakal meninggal dan apakah kalian yakin akan hidup sendirian karena teman-teman kalian pasti juga akan punya hidupnya sendiri keluarga kalian juga punya kehidupannya sendiri apakah kamu yakin untuk tetap hidup sendiri karena bagi gue gue sendiri mengakui bahwa ketakutan terbesar gue adalah ditinggalkan dan kesepian kesepian itu sangat mengerikan karena membuat kalian menjadi sangat depresi so manusia bisa sih hidup sendiri tapi jika kamu perlu untuk tidak melakukannya lebih baik untuk tidak melakukannya sama sekali bang minta pendapat soal orang yang tiba-tiba mencintai sahabatnya wah ini lo di udah lama friendzone atau gimana atau mungkin tiba-tiba ya mungkin udah lama sahabatan terus tiba-tiba ada suatu momen yang bikin lo jatuh cinta sama dia nah memang persahabatan ini pasti persahabatan beda gender ya udah pernah gue bahas memang persahabatan beda gender tuh sangat berisiko ya karena pasti mungkin ada yang menyimpan perasaan kecuali jika kalian udah berkomitmen satu sama lain dari awal sama seperti gue gue punya sahabat wanita yang sampai sekarang dari semester 1 sampai gue sekarang semester 6 itu hitungannya udah sekitar 3 tahun kami masih bersahabat dia punya pacar dan gue juga suka curhat ke dia kalau gue deketin cewek lain dan kami stay happy karena kami udah buat komitmen tapi jika lo mencintai sahabat lo tiba-tiba karena mungkin nyaman gak mau cari yang lain cari yang udah lo kenal aja ya jika itu adalah jalan yang lo hadapi sekarang lo berpikir dulu apa respon sahabat lo jika lo udah siap karena intinya gini ketika lo memutuskan untuk menembak dia lo akan kehilangan seorang sahabat dan mungkin lo akan mendapatkan seorang pacar tapi mungkin juga tidak jadi mungkin lo bisa pikirkan secara mendalam dan lebih matang lagi siap gak gue kehilangan sahabat gue that's it oke pertanyaan yang terakhir ini paling gue tunggu-tunggu nih karena ini menarik definisi cinta yang sehat menurutmu mungkin gue akan membawa sisi agama ya kesini ya karena bagi gue definisi cinta yang sehat itu adalah cinta yang dibangun di atas agama karena bagaimanapun agama mengajarkan yang terbaik bagi kita dalam menjalani sebuah hubungan dalam memandang sebuah hubungan sehingga hubungan itu berjalan ke arah yang sehat so cinta yang sehat itu adalah cinta yang berdiri dan membangun landasan di atas agama jadi carilah orang yang dia itu lebih mencintai ini mungkin terdengar gila ya tapi carilah orang yang pria atau wanita yang lebih mencintai Tuhannya daripada kamu sehingga dia gak akan meninggalkan suatu saat dia gak akan meninggalkan Tuhannya hanya demi seorang manusia karena ini sering terjadi ya gue adalah pria yang berpikir secara rasional dan meskipun mungkin gue adalah mahasiswa keagamahan mahasiswa yang sedang belajar di dunia keagamaan tapi serius gue gak pernah membela agama gue dalam sebuah kasus pernikahan beda agama mau dia pindah ke agama agama apapun bagi gue dia sudah tidak menghargai Tuhannya dia lebih memilih yang diciptakan daripada si pencipta itu sendiri terlepas apapun agamanya ya bagi gue jangan 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 apa ya jangan mencintai seorang manusia sehingga lo jangan mencintai seorang manusia lebih dari lo mencintai Tuhan lo sendiri jadi gue teringat salah satu kata seorang pastor yang dia udah meninggal tapi dia menghasilkan karya yang luar biasa dia bilangnya ketika aku menemukan cinta itu belum selesai izinkan aku kembali ke sumber cinta yang sebenarnya sehingga aku bisa mencintaimu seperti dia mencintai aku nah kamu kita bisa melihatkan cinta yang sebenarnya itu adalah cinta yang sejati itu adalah cinta Tuhan kepada kita inilah cinta yang sangat-sangat murni bagi gue bagaimana dia mencintai kita bahkan kadang-kadang setelah kita menolak dia bagaimana cinta dia kepada kita bahkan tanpa syarat apapun jadi cinta yang sehat adalah cinta yang memiliki landasan agama dan pengetahuan agama yang benar cinta yang sehat adalah cinta yang lebih mencintai Tuhan yang dulu daripada kamu sehingga suatu saat dia gak akan meninggalkan Tuhan yang untuk kamu so pilihlah cinta yang searah dan seiman biar gak terjadi bentrok dan well itu aja yang bisa gue sampaikan selama 23 menit ini semoga lo semua suka dan gue undur diri gue Rizmanorek salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati